Bismillahirrahmanirrahim yang menemukan kesusahan yang sama dengan yang anda alami jadi kita bisa berkembang bersama kalau saya melakukan kesalahan anda tidak usah mengikuti apa yang saya lakukan toh cuma 10 menit doang nonton video ini setiap hari Rabu jam 19.30 insya Allah akan saya upload vlognya keberjalanan si brand Deephood ini jadi judulnya minggu ini adalah 6 bulan omset belasan juta jadi mengikuti judul video yang sempat viral kemarin bahwa 3 bulan omsetnya 1,5 M itu luar biasa, itu keren banget salut, saran saya ikuti aja lah seminarnya beliau itu karena dengan uang jutaan dapet omset 1,5 M itu luar biasa, keren kalau saya, saya gak bisa kayak gitu ternyata memang susah sekali 6 bulan, omset saya cuma belasan juta itu pun bukan per bulan itu pun dalam 6 bulan itu belasan juta aslinya omset Deephood ini dari 6 bulan ke belakang itu adalah 12 juta 12 juta sebenarnya lumayan lah kalau hitungannya online shop sampingan ya 2 juta per bulan itu lumayan cuman persoalannya saya itu udah lumayan apa ya, udah lumayan keluar modal akhirnya profit saya minus 21 juta itu lumayan bikin pusing loh teman-teman apalagi ternyata harapan saya menjauh lebaran semuanya naik ternyata tidak dan banyak sekali yang nanya saya tentang vlog Deephood ini mas kenapa gak ngikutin aja dulu gimana karena saya kan ada brand yang lain namanya Baju Yuli itu udah lumayan sekarang kenapa gak ngikutin aja yang dulu kayak gimana jujur saya katakan waktu saya membuat Baju Yuli itu hoki alias beginner's luck alias beruntung aja dan ketika mau mengulanginya itu susah sekali makanya teman-teman kalau sudah merasa sukses cepat-cepat catat apa yang membuat anda sukses sehingga nanti ke depannya bisa diulangi nah kalau anda gimana 6 bulan pertama anda gimana apakah 12 juta atau lebih dan sebagainya tuliskan di kolom komentar di bawah saya akan kasih lihat angka pastinya nah ini saya akan bandingkan dengan Baju Yuli jadi Deephood ini penjualannya dalam 6 bulan itu 12,5 juta jadi ini baru Shopee aja ya ini di seller center-nya saya kasih lihat dulu seharusnya gak berbeda jauh kalau ada perbedaan berarti saya ada salah ngitung di cash flow-nya sebentar nah ini ini alhamdulillah sekarang pesanan 112 ini baru saya cek karena lagi banyak karena produk yang bakar uang lagi restock ini Shopee lagi agak lambat ya sebentar saya pause dulu nah ini omset Deephood total di Shopee itu 12,9 juta 13 juta lah di pembukuan saya itu ada 12,5 juta berarti ada selisi 400 ribu saya harus lacak ada kesalahan input sepertinya nah yang membuat rugi apa jadi ada yang nanya Joko bisa rugi karena saya nyetok karena saya salahnya saya juga itu waktu itu sempat ada yang lumayan laku tiba-tiba saya langsung nyetok banyak ternyata itu salah banget sehingga saya keluar biaya untuk nyetok itu hampir sekitar 25 juta 25 juta untuk nyetok beli kain jahit lalu OIM OIM itu ya reseller beli putus ke ke konveksi atau ke brand lain lalu kami jualkan ternyata gak laku makanya pusing jadi teman-teman salah saya kalau mau produksi dikit-dikit dulu nah ini kesalahan saya karena sombong terlalu pede ini bakal berhasil ini bakal berhasil ini bakal laku ternyata gak laku makanya sekarang saya pusing sekali lalu operasional harian ini gak terlalu masalah 500 ribu ya ini seperti apa ya lakban dan sebagainya nah marketing marketingnya abis 7,5 juta ini luar biasa saya udah bakar uang 7,5 juta di Shopee khususnya di Shopee iklanku keluar 7,5 juta omsetnya 12,5 juta ini masih lumayan lah karena ruasnya lebih dari 1 kali alias penjualannya masih lebih besar daripada marketingnya yang gawat itu kalau marketingnya 10 juta omsetnya 1 juta itu parah banget nah jadi sehingga cash flow saya net cash flownya atau profitnya saat ini adalah minus 21 juta dibandingkan dengan baju yuli waktu saya awal-awal ngerintis baju yuli itu di 6 bulan pertama di Januari 2016 sampai Juni 2016 itu omsetnya alhamdulillah 67 juta waktu itu ada lebaran nah kalau di hipot ini belum menyentuh lebaran ya lebaran selalu sebulan lagi tapi saya masih pesimis karena kalaupun semua produk saya produk hipot ini sold out atau terbeli orang itu cuma nambah 10 juta itu masih belum nutup tapi ya gak apa-apa lah ini namanya uang sekolah jadi waktu baju yuli itu 6 bulan pertama itu omsetnya bisa sampai 67 juta marketingnya cuma 8 juta ini perbandingan jauh sekali dan profit 27 juta bayangkan profit 27 juta waktu itu saya masih kerja sendiri segala rupa dikerjain sendiri berdua ya sama istri dan seterusnya dan seterusnya dan itu saya katakan itu saya hoki aja alias beginner's luck alias ya beruntung aja ya alhamdulillah itu perlu disyukuri dan kesalahan salahnya adalah saya tidak mencatat keberuntungan saya itu di bagian apa aja oh karena ini karena ini karena ini karena ini itu harusnya dihitung bukan jadinya malah sombong oh saya jago nah itulah yang saya alami dan saya udah bertobat bahwa gak boleh sombong sombong diri sendiri ya bahwa sebenarnya apa yang keberhasilan yang saya capai itu bukan karena saya ya jelas karena Allah dan sebagian besar adalah keberuntungan bahkan ada yang bilang sebuah it is hard work to get lucky lalu ada yang bilang keberuntungan adalah persiapan gabungan antara persiapan dan kesempatan jadi kalau persiapan yang gak ada ada kesempatan juga gak beruntung ada persiapannya luar biasa gak ada kesempatan juga sama aja jadi ya kita usah terus mencari keberuntungan 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 dari satu keberuntungan ke keberuntungan lainnya jadi kurang lebih gitu alhamdulillah lalu alhamdulillah sebenarnya secara mingguan si diput ini omsetnya naik walaupun sedikit total pesanannya minggu lalu 200 pesanan alhamdulillah lumayan ini saya sudah berulang-ulang bilang teman-teman harus punya sheet seperti ini supaya tiap minggu bisa evaluasi nanti cek aja di video vlog yang sebelumnya karena ini gak akan saya bahas lebih lanjut yang intinya alhamdulillah sudah lebih efisien omset naik tapi iklan justru turun saya cuma keluar ikan 70 ribu ini juga cuma 400 ribu ya ya kurang ya berkurang sedikit lah dibanding minggu lalu tapi omsetnya naik alhamdulillah cuman secara umum masih minus 21 juta yang bikin saya pusing lalu anda bagaimana tolong cek ya tolong tuliskan di kolom komentar di bawah ya yang 6 bulan pertama anda omsetnya berapa nah jadi saran saya vlog di put ini jangan telan bulat-bulat ya teman-teman jadi ini cuma 10 menit paling seminggu ya saran saya tonton aja jangan telan bulat-bulat tapi pelajari lalu putuskan jadi ibaratnya ini adalah suatu jalan di put ini jalan ke arah atas ini ternyata menemukan kubangan yang membuat rugi seperti saya minus 21 juta ya anda kan jadi tahu oh disitu ada kubangan yaudah jangan ikuti anda jalan yang satu lagi jadi berkembang bersama itu bukan berarti saya harus sukses dulu anda juga sukses tapi misalkan saya gagal ya anda jangan ikuti kegagalan saya itulah enaknya kenapa bisa mantau perkembangan tiap minggu ke minggu ini ketika saya gagal ya anda jangan ikuti ketika saya berhasil ya ikuti dan kebanyakan mungkin dari 22 vlog ini mungkin 50% nya itu gagal mulai dari ngejar pengunjung dulu ternyata susahnya bukan main bakar uang ternyata salah audiens oh macem-macem oke selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya mau cobain jaringan influencer Shopee saya mau coba yang di produk bakar uang itu komisinya 100% saya cobain saya mau coba woli-kulik si jaringan influencer Shopee lalu saya mau ngobral barang di di food ini saya obral dengan obralnya di komisi bukan di diskon saya cobain karena memang influencer ini memang lagi gencar-gencarnya ya luar biasa siapa tau banyak yang nge-share produk saya dan produk saya jadi viral atau ya lumayan lah saya kasih 50% buat si influencer-nya ini untuk produk-produk yang mau di obral dengan harga sekitar 70 ribuan berarti influencer akan dapat 35 ribu ini akan saya cobain akan saya jalankan hari ini minggu depan kita cek gimana performa jaringan influencer Shopee ini oke sekian aja jangan lupa subscribe pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ingat Rabu malam yang 19.30 dan udah itu aja sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati